Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome to SMA Negeri 1 Karang Nunggal Kali ini tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2020 hari Selasa SMA Negeri 1 Karang Nunggal melaksanakan program gebiar vaksinasi Penasaran bagaimana teknis pelaksananya? Yuk kita intip! Halo adik-adik, gimana nih udah siap vaksinasinya? Semangat itu ya guys! Oh iya, sebelumnya tete mau tanya dulu nih, kesiapan kalian? Kamu, kamu aja Apa aja sih yang sudah kamu persiapkan untuk melaksanakan vaksinasi pada hari ini? Apa coba? Ya tentunya sarapan dulu pastinya ya, semuanya disini sudah pada sarapan? Alhamdulillah, udah Ya siap, dan juga harus tenang ya, jangan pada tegang Nanti darahnya naik, gimana? Jadi semuanya sudah pada sarapan? Iya siap, ya siap! Jadi semangat ya untuk dipaksin? Siap! 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 Oke, siap guys! Kita lanjut! Gimana nih adik-adik udah siap semuanya vaksin? Bapak, ini lagi ngapain ya Pak? Ini lagi persiapan untuk pelaksanaan vaksin ya, mencek formulir vaksin COVID-19 Oh jadi persyaratan-persyaratan juga harus lengkap ya Pak? Harus lengkap, itu data khusus untuk vaksinasi Oh siap Pak Ya Pak, terima kasih Pak Siap semuanya dipaksin Nah, jadi kali ini kita akan masuk ke ruangan screening Nah, jadi ada apa aja sih di ruangan ini? Yuk kita intip! Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Pak, sebelumnya mengganggu waktunya Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa dalam program vaksinasi pada hari ini? Sebagai koordinator vaksinator puskesmas sekarang nunggal Oh, ini tuh dengan Bapak Suryono ya Pak? Bapak Suryono Oh iya, kalau ruangan ini sendiri itu fungsinya sebagai apa Pak? Apa? Ruangan ini tuh fungsinya sebagai apa Pak? Ruangan ini yang pertama adalah ruangan screening Ruangan screening itu menanyakan tentang wawancara tentang keluhan pasien Apakah mengidap penyakit atau hipertensi atau hipotensi Terus alat pengukur tensi atau suhu badan Seandainya lolos dari wawancara atau di screening Langsung masuk ke ruang vaksinasi Jadi dites dulu mungkin ya Pak takutnya ada darah tinggi dan sebagainya mungkin ya Pak? Iya Oh iya Pak Mungkin Pak terima kasih Pak atas waktunya Mungkin saya akan lanjut lagi ke ruangan-ruangan yang lain Iya Pak Terima kasih Pak Sama-sama 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 Yuk kita sekarang ke ruangan berikutnya Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Pak Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa dalam program vaksinasi pada hari ini? Perkenalkan nama saya Ayudi Hardiansah Kebetulan saya termasuk tim vaksinator di UPTD Puskesma Sekarang Nunggal Saya bagian tim IT Jadi tim IT itu ada tiga tahapan ya Verifikasi NIC Terus screening dan observasi dan pengeprinan kartu register vaksinasi Oh jadi di ruangan ini tuh pengecekan NIC ya Pak? Iya Mendaftarkan NIC yang asalnya tidak terdaftar pada PIKER dan Peduli Lindungi ya Kan sekarang berbasisnya online ya semua Jadi bisa dilihat nanti orang tersebut itu apakah sudah di vaksin atau belum itu di aplikasi Peduli Lindungi Nah disini tempatnya mungkin untuk mengonline-kan NIC tersebut orang tersebut itu supaya masuk teregister di Peduli Lindungi gitu Oh siap Pak Oh mungkin Pak terima kasih ya Pak atas waktunya Ya sama-sama Ya mungkin terima kasih kita lihat dulu ya ruangan ini tuh seperti apa guys Silahkan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Wr. Wb Oh iya Pak kan sekarang kita sedang melaksanakan vaksinasi nih Di sekolah Apa sih pendapat Bapak tentang vaksinasi pada hari ini? Ya kegiatan vaksinasi itu sebetulnya sangat disarankan bagi semua siswa Karena kita akan segera menghadapi pemerintah tetap muka Rencananya semua siswa Sama Karang Nunga, baik Liguan maupun Semater ikut kegiatan vaksinasi dalam dua hari ini sampai besok Hanya saja ada beberapa orang yang sudah dipaksin atau tidak mendapat ingin dari orang tua gitu Sebetulnya program vaksinasi ini sangat mendukung untuk kelangsungan proses pembelajaran tetap muka gitu Jadi seharusnya didukung oleh semua elemen Baik orang tua ataupun pihak-pihak lain Oke Pak siap Mungkin hanya itu Pak Terima kasih Pak atas waktunya Mohon maaf mengganggu waktunya Kan sekarang kita sedang melaksanakan vaksinasi nih Pak di sekolah Kalau pendapat Bapak sebagai Ketua Komite SMA Negeri Satu Karang Nunga ini Apa sih pendapat Bapak tentang vaksinasi hari ini? Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Aduh saya jadi ditodong ya Tapi gak apa lah Gak apa Begini ya Setelah saya mendengar bahwa di SMA Satu Karang Nunga ini Diadakan vaksinasi Ini merupakan kerjasama antara Dandramil ya Dandramil kemudian pihak Puskesmas itu sendiri dan sekolah Saya rasa ini hal yang sangat baik Dalam rangka satu mengejar target secara nasional juga daerah disini yang relatif masih kecil ya Angka warga yang sudah dipaksin Dengan adanya acara ini dengan jumlah 1.400 kalau tidak salah Hari ini 800-an dan akan dilanjutkan besok Ini bisa menjadi ya angka yang segitifikan bagi Kecamatan Karang Nunga khususnya Yang saat ini saya bertanya baru sampai 13% Dan ini suatu terobosan usaha yang cukup baik Sehingga berpengaruh juga terhadap pembelajaran Kita mengharapkan semuanya juga ada tatap muka secara penuhkan Itu cita-cita kita Sekarang-sekarang masih terbatas ya Masih uji coba Masih sebagian siswa yang bisa masuk secara bergilir Aneh kata siswa dan seluruh setap pengajar dan tenaga pendidikan sudah dipaksin Ini kita menjadi tenang Menjadi tenang Di satu pihak ini merupakan menjaga penyebaran wabah COVID-19 Di pihak lain ketengah dalam belajar Bagaimanapun tujuan kita belajar di SMA Negeri Satu Karang Nunggal ini Sangat diharapkan Setelah adanya tatap muka secara penuh Jadi saya aturkan terima kasih Kepada Bapak Sekolah Pihak lain Padan Ramil Pihak UPTD Kesehatan Pak Kaposek Alhamdulillah saya juga tadi mendampingi beliau Yang mendampingi mustika dan sangat mendukung mereka Dan semoga ini sukses Amin Ada pun nanti ada siswa yang karena riwayat Kalau ada nih Riwayat penyakit ya Kesehatan Ada yang belum izin orang tua mudah-mudahan tidak banyak Itu jangan dibaksakan Tetapi mungkin secara persuasif Itu diadakan pendekatan Sehingga beliau mereka menyadari bahwa Sangat penting diadakan Vaksinasi ini Serangkali sementara itu ya Oh iya Pak Mungkin Pak sekian ya Pak Terima kasih atas waktunya Pak Mungkin kita lanjut lagi ke yang lain Yuk teman-teman Kita ke ruangan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Karang Nunggal Kita cari tahu apa sih tanggapan beliau Tentang vaksinasi pada hari ini Yuk Baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak kan ngomong-ngomong kan sekarang Kita di sekolah sedang melaksanakan program vaksinasi ya Pak Nah disini saya mau tahu Pak Apa sih pendapat Bapak tentang vaksinasi pada hari ini Alhamdulillah di sekolah kita betul Hari ini sedang melaksanakan vaksinasi Untuk siswa Untuk siswa dan siswi Kita kerja sama dengan Koramil Kecamatan Karang Nunggal Yang dari Koramil juga menyampaikan ke Kodim Kasih Hikmalayak Syukur Alhamdulillah keinginan kita yang Dari kemarin kita menunggu-nunggu Bahwa siswa akan dipaksin gitu ya Karena memang kita berharap ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran tetap muka yang normal Salah satu ketenangan bagi Bapak selaku kepala sekolah Untuk pelaksanaan pembelajaran tetap muka itu Yang normal tentunya harus dilalui dulu dengan adanya vaksinasi terhadap para siswa dan siswi Agar lebih terlindungi juga mungkin ya Pak Nah itu diantaranya ya supaya imunnya juga kuat Daya tahan tubuh kuat Sehingga ya kita terindah dari penyebaran paparan COVID-19 gitu ya Mungkin Pak terima kasih atas waktunya Mohon maaf Kak mengganggu waktunya Mungkin sekian Pak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Kak Adul selamat siang Selamat siang Kak Kalau boleh tahu Kakak sekarang bertugas sebagai apa aja nih? Nah tadi saya bertugas sekarang juga masih bertugas yaitu memindahkan dokumen dari ruang vaksinasi ke ruang Apa namanya? Jadi peng input datanya gitu Pak Oh kalau disini kan melibatkan OSIS MPK juga ya Kak Abdul Apa aja sih tugas-tugas OSIS MPK hari ini? Nah tugas kami OSIS MPK yaitu ada yang bertugas untuk mengordinir siswa di atas di parkiran Mengarahkannya ke kelas-kelas dan juga ada yang bertugas Apa namanya? Keliling gitu Kak Memastikan dan mengarahkan siswa untuk ke ruang vaksinasi kesekitaran ke ruangannya gitu Dan juga ada yang bertugas di sana di ruang tunggu gitu Takutnya ada yang pusing ataupun sebagainya gitu Mungkin takutnya ada yang merasakan gejala efek samping mungkin ya? Nah seperti itu Kak Adul Mungkin terima kasih ya Kak Adul mohon maaf mengganggu waktunya Baik sama-sama Kak Terima kasih Bapak-Bapak TNI Koramil 12-15 Karang Nunggal Dalam pelaksanaan vaksinasi di SMA Negeri 1 Karang Nunggal Berbayu TNI ke-76 Bersatu terjuang kita pasti maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton